. Rencana beberapa tim Eropa mengenakan atribut ban Kapten Pelangi di Piala Dunia 2022, terpaksa harus mereka batalkan. Padahal beberapa saat sebelum pertandingan, Harry Kane sempat ngotot tetap ingin memakai ban Kapten tersebut. Ban Kapten Pelangi, One Love, adalah simbol dukungan kepada kelompok LGBTQ plus pada Piala Dunia 2022. Secara tegas, FIFA telah mengeluarkan pernyataan resminya. Dikutip dari Daily Mail, begini isi pernyataan FIFA. Pada turnamen FIFA, staff pertandingan harus mengenakan pakaian dan perlengkapan resmi yang telah disediakan FIFA, termasuk logo event FIFA yang ditentukan dan disediakan FIFA. Pakaian tidak resmi seperti ban lengan One Love dapat dianggap ilegal, dan pemain yang mengenakannya bisa dibenda atau diberikan kartu kuning. Tak ingin skuad timnas tampil tak maksimal, perwakilan dari tujuh federasi sepak bola di Eropa memberikan pernyataan bersama yang dikutip marca pada Senin tanggal 21 November tahun 2022. Selaku federasi, kami tidak bisa membiarkan pemain kami pada posisi mereka terancam sanksi, termasuk kartu kuning. Anda tidak ingin kapten tim memulai pertandingan dengan kartu kuning, bunyi pernyataan tersebut. Selain Harry Kane, Sergio van Dijk dan Gareth Bale, kapten Belgia, Swiss, Jerman, dan Denmark juga awalnya akan memakai ban lengan pelangi One Love. Prioritas nomor satu kami di Piala Dunia adalah memenangi pertandingan, kata perwakilan Federasi Sepak Bola Belanda dalam pernyataan terpisah. Qatar, selaku negara tuan rumah Piala Dunia 2022, sudah melarang berbagai hal tentang LGBTQ+, yang bertentangan dengan nilai dan budaya setempat. Pertandingan Inggris versus Iran sendiri digelar di Halifah International Stadium, Qatar, Senin petang. Inggris berhasil mencukur raksasa Asia dengan skor cukup mencolok 6-2. Sebelumnya silakan subscribe dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih.